Selamat pagi dan salam jumpa kembali, salam senang, bisa bertemu kembali anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya serapun akan memberikan eksplorasi konsep tentang kedatangan bangsa barat di Nusantara, khususnya adalah peristiwa-peristiwa pada masa kolonial, baik Ibu Inggris dan Belanda. Nah, pada kesempatan yang pertama ini, kita akan kupas-kuntas tentang bagaimana model sistem pemerintahan kolonial Inggris. Selamat mendengarkan. Semoga pembelajaran ini nanti memberikan yang terbaik dan kalian bisa konsentrasi. Anak-anak semua, setelah berhasil menguasai Nusantara, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford, Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles adalah satu tokoh yang terkenal, yang menemukan bunga Rafflesia Arnoldi. Saat itu yang menemukan adalah beliau-nya, Thomas Stamford Raffles, sebagai letnan gubernur di Indonesia atau pada saat itu sebagai letnan gubernur di Nusantara. Nah, ia memulai tugasnya sejak 19 Oktober 1811. Ia memulai tugasnya sejak 19 Oktober 1811. Nah, ada beberapa kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, bahwa Thomas Stamford Raffles ini senang mengadakan penelitian. Dan penelitiannya itu dikembangkan, salah satunya menghasilkan kebun raya, kebun raya Bogor itu salah satunya, yang dihasilkan oleh Thomas Stamford Raffles. Nah, ia juga berhasil menemukan namanya bunga bangkai, bunga bangkai atau bunga raksasa yang terbesar di dunia. Dan sama Stamford diberi nama Rafflesia Arnoldi, Raffles itu berasal dari namanya. Yang ketiga, pada saat yang sama, dia juga terlahir sebagai seorang penulis, bahkan mengeluarkan buku dalam bahasa Inggris yang berjudul History of Java. History of Java. Di dalam buku itu dituliskan tentang bagaimana perjalanan Stamford ini mulai dari Inggris sampai tiba di Nusantara. Hingga dia berhasil membudedayakan beberapa tanaman dan mengembangkan pusat penelitian di dalam perkebunan atau di dalam Taman Nasional yang saat ini ya, Taman Bogor itu ya, Tegun Raya Bogor. Nah, itu untuk di bidang pengetahuan. Lantas, bagaimana dengan kebijakan ekonominya? Thomas Stamford Raffles ya, ini menghapus kontingenten, menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem tanah sewa. Ya, berganti dengan sistem sewa tanah. Dan hal-hal ini disebut apa? Land rinti. Rent, rentu rental, sewa ya. Jadi bahasa Inggris, land itu tanah. Rinti, itu perjanjiannya. Land rinti. Nah, semua tanah dianggap milik negara. Thomas Stamford mengatakan bahwa semua tanah yang ada di Nusantara ini adalah milik negara. Nah, maka petani harus membayar uang sewa. Jadi tanah ini bukan milik perorangan atau milik petani. Itu pemikiran Thomas Stamford Raffles ya. Nah, kemudian upaya tersebut mengalami beberapa kegagalan. Ya, upayanya Thomas Stamford Raffles ini gagal karena apa? Yang pertama, ia kesulitan menentukan besar kecilnya pajak. Seberapa luas tanah yang dimiliki oleh petani sebelumnya atau yang disewanya dengan sistem sewa itu ia sulit menentukan besar sewa biaya sewa tanahnya ya. Pajaknya itu maksudnya besarannya itu yang sulit. Kira-kira harus bayar berapa? Nah, ini Thomas Stamford enggak menguasai dalam bidang itu. Kemudian, ia juga sedikit bingung dengan kebijakannya karena apa? Ia akan semakin kesulitan menentukan di mana letak tanah yang subur dan tidak. Dan itu diberikan pajak yang berbeda. Lalu yang ketiga, keterbatasan karyawan dan pegawai. Pegawainya Thomas Stamford Raffles saat itu terbatas. Enggak mungkin kalau menguasai beberapa wilayah hanya dengan segelintir orang saja. Sangat tidak mungkin. Kemudian yang keempat, masyarakat desa saat itu belum mengenal uang. Yang terjadi di Nusantara saat itu menggunakan sistem barter in natura. Menggunakan sistem barter in natura yaitu sistem pertukaran. Kuat enggak ada, tetapi barang pertanian itu bisa ditukar dengan ayam, ditukar dengan tiga. Jadi saling tukar. Tetapi nilainya yang disesuaikan. Nah, kemudian kebijakan di dalam bidang pemerintahan Raffles juga membagi wilayah Jawa ini menjadi 16 karisidenan. Kalau kamu, orang tuamu mungkin masih tahu ya, orang tuamu nanti bisa ditanyakan, kalau di daerah kita, kalau Pasuruan itu ikut karisidenan Malang. Dulu masih ada namanya Polwil Malang. Polwil itu kepolisian wilayah. Jadi kalau sekarang Polresta Pasuruan, di atas Polresta itu tidak polda, tetapi ada namanya Polwil yang dikepalai oleh seorang Kapowil zaman dulu. Kapowil itu adalah satu daerah yang disebut sebagai daerah karisidenan. Sebagai daerah karisidenan. Contohnya kalau Malang, Pasuruan, Lumajang itu ikut karisidenan Malang. Kemudian Probolingo. Oh, Probolingo masih ikut Malang. Probolingo ikut Malang. Probolingo Pasuruan ikut Malang. Lalu karisidenan Besuki, itu ada Besuki sendiri, Bondowoso, Situ Bondo, Banyuwang, itu masuk karisidenan Besuki. Karisidenan Kediri, itu ada Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek. Karisidenan Madiun, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Kertosono, Nganjuk. Ya, itu ikut karisidenan Madiun. Nanti dibagi ke dalam karisidenan-karisidenan seperti itu. Dibagi 16 sama Thomas Tampotraples. Ada 16 wilayah yang dikepalai oleh seorang Adipati saat itu. Nah, setiap karisidenan memiliki pengadilan. Memiliki pengadilan. Ada pengadilan. Dan tidak ada namanya perdagangan budak. Tidak ada. Tidak ada namanya perdagangan budak. Tidak ada namanya perdagangan budak saat itu. Dan memang itu sangat dilarang. Nah, itulah yang menjadi titik ukur. Sistem kolonial Inggris. Karena apa? Ya, memang saat itu beliau mengalami berbagai macam kesulitan. Tadi yang sudah Mr. Urekan salah satunya adalah keterbatasan pegawai dan tingkat kesulitan dalam pengukuran tanah mana yang subur, mana yang tidak. Dan memiliki pajak yang berbeda. Sehingga dia beranggapan bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat sulit sekali. Sehingga gagal. Tetapi dia berhasil membuat dan menciptakan kebun raya. Ada dua ya di Perwodah, di Pasuruan sini ada. Kalau kamu ke arah Kemalang itu. Dan kebun raya Bogor. Itu adalah tinggalan dari namanya General Thomas Stamford Raffes. Orang General Inggris. Nah, itulah anak-anak tentang masa kolonial Inggris di Musantara. Hal-hal yang belum diketahui, nanti bisa kita diskusikan. Kita nanti akan selesai sesi ini. Kita akan masuk-masuk pada sesi berikutnya, yaitu tentang sistem kolonial Belanda.